Di lantiknya Taufik Effendi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan oleh Gubernur Sumatera Barat pada saat-saat pagi, secara otomatis persoalan kebudayaan di Sumatera Barat akan ditangani oleh Dinas Kebudayaan. Tahap awal, Taufik Effendi mengaku akan memprioritaskan beberapa pembunahan dan mengkaji ulang persoalan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya pertikaian yang terjadi di masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, selama 100 hari ke depan ia akan terpilih dahulu mempersiapkan kelengkapan pejabat struktural. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat saat ini akan berjalan di dalam perda nomor 6 tahun 2016 mengenai unsur-unsur kebudayaan. Selain menangani persoalan kebudayaan, Taufik Effendi juga akan berupaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Minangkabau. Ekuafu Ihsan, Padang TV